Sedikit demi sedikit sosok dari Hamka, 50 tahun alias HR, pria ditemukan membosok bersama adek yang berusia 1,5 tahun akhirnya terungkap. Diketahui Hamka merupakan sosok yang memiliki finansial dan bisnis yang bagus. Hal tersebut diungkapkan oleh lurah Tugu Selatan, Soekarmin menjelaskan keluarga korban tergolong masyarakat mampu. Ekonominya tergolong menengah ke atas rumahnya di wala lantai dan punya kendaraan pribadi, kata Soekarmin. Menurut Soekarmin, korban memiliki usaha biro, perjalanan, ibadah. Status kepemilikan rumah itu pun atas namanya sendiri. Korban juga memiliki mobil serta sepeda botor. Sementara Ketua RT setempat, Cumadi mengatakan berdasarkan pendataan korban dan keluarganya dikenal memiliki finansial yang bagus. Berpendidikan dan punya usaha sejenis pemberangkatan perjalanan ibadah, finansialnya bagus, kata Cumadi. Menurutnya, status korban juga tidak tercatat data keluarga penerimaan bantuan sosial. Bansos tidak dapat karena masuk dalam kategori keluarga mampu ujarnya. Diketahui sebelumnya, seorang ayah Hamka, 50 tahun, alias HR dan balitanya yang bersih 1,5 tahun ditemukan tewas membusuk oleh warga. Di rumahnya di Jalan Balai Rakyat 5 No.12 RT6 RW3, Kelurahan Tunggu Selatan Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023 pagi. Jasad Hamka ditemukan tertelungkup di depan kamar mandi, sedangkan putra busuk yang berusia sekitar 1,5 tahun ditemukan membusuk di kamar. Sementara istri Hamka, yakni NP dan anak sulung mereka ADA 4 tahun ditemukan lemas. Bahkan warga mendapatkan istri Hamka NP tanpa ekspresi duduk di safar ruang tabua. Temuan mayat ayah dan anak ini berawal dari kecerigaan warga yang mencimpa busuk dari dalam rumah. Warga akhirnya mendobrak rumah dan menemukan pemandangan yang mengejutkan. Terima kasih telah menonton!